Oke halo semua selamat malam kembali lagi bersama saya mulai saham di seri bicara saham disini saya mau bahas mengenai 7 saham dengan frekuensi tertinggi dalam satu minggu terakhir ini adalah saham-saham yang paling sering diperdagang diperdagangkan di bursa saham yaitu saham bumi Slice Gotoko ADMR antam dan terakhir opms dan bisa dipastikan ini saham-saham yang cukup liquid kalau bisa dilihat karena frekuensinya sangat tinggi dalam satu minggu terakhir Oke sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu video ini bukan ajakan jual atau beli ini hanya sharing saja dari saya keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan bapak ibu masing-masing Oke yang pertama kita bahas adalah saham bumi untuk saham bumi kita ketahui bahwa hari ini sudah air TB dan juga ada potensi lanjut turun ke bawah jadi ada potensi seperti ini bapak ibu sebelumnya sudah saya gambar kalau bapak ibu mau beli bumi saya sarankan bapak ibu beli di area bawah sini saja di supportnya yaitu di harga 150 A1 sebentar bapak ibu ada di harga 152 sampai dengan harga 158 ini adalah area yang menarik untuk bapak ibu scalping kan ada potensi di sini ada gejolak terus jadi ada ada potensi bumi turun ke bawah kemudian naik sementara ke atas men lanjut lagi ke bawah karena distribusinya masih cukup masif kemudian kalau kita lihat dari money flow sebelum-sebelumnya di sini kita lihat di sini ada penjualan yang sangat besar ya bapak ibu dari bandar pembelinya juga retail-retail jadi ada potensi ini saham masih turun lagi ke bawah seperti itu bumi tidak menarik tapi menarik di area support untuk scalping saja untuk jangan menengah tidak menarik lanjut ke saham selis untuk saham selis sudah pernah saya bahas sebelum-sebelumnya dan masih menarik di area 240 kalau tidak salah Oke seperti ini benar tapi kita bahas dulu broker summary-nya hari ini menarik Bapak ibu bisa Bapak ibu lihat ada MG besar 4,5 miliar sangat besar dibandingkan membeli pembeli yang lain penjualnya adalah YP CC mungkin dibawahnya dari retail-retail ada XA CP AZ dan kawan-kawannya penjualnya pembelinya jadi overall masih cukup oke ini terbentuk akumulasi yang cukup oke dari MG yang sangat besar untuk money flow nya coba kita lihat Hai eh di sini ada akumulasi yang cukup oke manifung masuk dikit tapi pembelinya malah retail-retail di sepertinya retail-retail big player yang sedang sedang spekulasi di saham selis sepertinya Bapak ibu jadi menarik tapi harus pantau dengan sangat ketat tapi ada potensi turun lagi ke bawah seperti itu untuk teknikalnya Bapak ibu bisa lihat di sini kita lihat dari chart satu jam terlebih dahulu deh oke di sini ada support yang terdekat yaitu di 256-262 kalau misalnya ini tembus ke bawah jadi ada potensi support terakhir dan sangat kuatnya itu di harga 238-244 kalau misalnya area situ sudah ditembus ke bawah ada potensi lanjut lagi turun ke bawah sampai harga 200-an seperti itu Bapak ibu untuk selis tidak menarik untuk jangka panjang untuk jangka pendek menarik di harga 240-an dan juga jangka menengah menarik di harga 240-an untuk Bapak ibu scalping menarik di di area sini Bapak ibu tapi harus cut loss cepat ya Bapak ibu karena scalping itu harus punya trading plan yang sangat ketat yaitu di harga 260 target terdekat ada di harga 288 seperti itu Bapak ibu untuk selis cukup oke trading plan nya 3,5 banding 1 untuk scalping dan 4,5 banding 1 untuk jangka menengah maupun jangka pendek jadi selis menarik kemudian lanjut ke saham Gotoh untuk Gotoh ini ada di seribu si besar-besarnya Bapak ibu dari yu cszpkz kemudian pembelinya ini bandar asing juga BKK tapi sisanya retail-retail ini sepertinya tidak menarik kemudian kita lihat dari di carta satu harinya Oke ini masih downtrend terus ke bawah jadi ada potensi masih lanjut kebawah kalau kita lihat dari manifold terlebih dahulu di sini masih ada downtrend ya Bapak ibu downtrend ditambah lagi distribusi yang sangat besar dan dibelinya oleh retail-retail yang cukup besar jadi tidak menarik tapi Bapak ibu bisa lihat di sini di sini seperti ada bateming dan hari ini terbentuk hammer jadi ada tekanan beli dia di arah bawah jadi menurut saya sak Gotoh ini mungkin Bapak ibu yang spekulasi bisa beli sedikit ada potensi gejolak-gejolak di area bawah dengan naik sedikit kemudian lanjut lagi turun ke bawah menurut saya Gotoh masih ada potensi naik sedikit saja tapi untuk Bapak ibu yang trading jangka menengah lebih baik cari saham lain yang lebih menarik jangan hanya berpatokan terhadap spekulasi jangka pendek seperti itu Bapak ibu sekali menarik jangka menengah tidak menarik untuk Gotoh lanjut ke saham call saham call sepertinya saya pernah bahas ini saham potensi ARB berjilid karena bandar saya sudah jualan dan ternyata hari ini malah digerakkan oleh bandar MG ini Bapak ibu bisa lihat hari ini MG beli gede kemudian sisanya penjualnya adalah bandar-bandar juga apakah menarik menurut saya masih sangat tidak menarik untuk saham call karena week atasnya sangat besar jadi ada tekanan jual yang sangat besar volume juga juga sangat besar kemudian kita lihat dari money flow dari hari-hari sebelumnya ini masih ada penjualannya Bapak ibu jadi tidak menarik saya sarankan Bapak ibu jauhi saham call dulu karena ada potensi lanjut turun lagi ke bawah jadi untuk scalping jangka pendek dan jangka menengah karena saham call tidak menarik Oke lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham ademr Hai untuk ademr hari ini ada distribusi dari LG yang nilainya sangat besar CS CC pembelinya dari uzp ini ada indikasi bahwa sedang ada pertukaran barang dari bandar LG ke bandar uzp kemudian kita lihat dari money flow atau hari-hari sebelumnya di sini ada retail masuk dan money flownya cenderung keluar walaupun kecil-kecil jadi tidak menarik money flownya jadi untuk jangka menengah sudah dipastikan tidak menarik kemudian kalau kita lihat secara teknikal di sini ada potensi turun ke bawah sini ada gejolak Bapak ibu di sini adalah neckline dari double bottomnya kemudian bisa dilihat juga di sini bisa kita anggap sebagai neckline dari triangle nya Bapak ibu di sini jadi ada potensi di sini ada gejolak gejolak mungkin naik sementara ke atas kemudian turun lagi ke bawah jadi trading lainnya untuk jangka pendek seperti ini ada area 1730 yang menarik kemudian CL Bapak ibu bisa di area 1695 dan TP yang cepat saja di 1830-an seperti itu Bapak ibu cukup menarik 2,84 banding 1 jadi yang menarik untuk ademir ini yang jangka menengah saja sama scalping untuk jangka saya untuk scalping dan jangka pendek untuk jangka menengah tidak menarik Bapak ibu jadi ada potensi turun lagi ke bawah Oke lanjut di saham antem Oh ini saham antem ini hari ini ada bik akumulasi pembelinya adalah zppd dan saya yakin pd ini bukan pd retail ini adalah pd bandar yang nilainya sangat signifikan dibanding retail-retail yang yang lain yang lain ini ada odkzcs penjualnya ada DRLG ada kecenderungan ini ada tukeran barang antara bandar ini DRLG IF ke bandar zppd jadi potensi ini masih lanjut lagi naik ke atas ditambah lagi saham antem ini metal saham yang berhubungan dengan metal metal an kemudian nikel ini sedang bateming jadi ada potensi saham ini naik karena ada sentimen positif dari nikel komoditas nikel seperti itu kemudian kalau kita lihat dari money flow di hari-hari sebelumnya ini sudah mulai ada money flow yang cukup oke sudah mulai masuk terus tapi ada retail yang beli-beli tapi hari kemarin sesuai hari ini sudah ada jualan kecil jadi ada potensi masih lanjut ke atas jika retailnya terus jualan ke bandar seperti itu kemudian kalau kita lihat dari titik entrynya sepertinya ada support di area sini Bapak di sini ada pola cup and handle cup and handle mini ini cupnya kemudian ini handlenya naik kemudian retracement ada potensi lanjut lagi naik ke atas dengan trading plan seperti ini kalau kita lihat lagi dari cara satu jam biar lebih jelas Bapak Ibu bisa cicil-cicil dari area 2030 sampai dengan area harga Rp2.000 kemudian cut loss jika menyentuh harga 1970 dan tp-e tp terdekatnya itu di harga 2125 Hai tp selanjutnya adalah di harga 2240-an di sini cukup menarik dengan reward sebesar 5,63 banding satu sore cukup menarik Bapak Ibu jadi antam masih potensial tapi tunggu di area bawah jadi untuk scalping menarik jangka pendek menarik dan jangka menengah juga cukup menarik sepertinya seperti itu lanjut ke saham terakhir yaitu PMS di sini opms hari ini akumulasi yang cukup oke dari YP tapi sisanya retail-retail dan penjualnya adalah retail-retail yang cukup kompak ada PDXC ccni dan kawan-kawan jadi masih ada potensi di bawah ada potensi gejolak di area bawah tapi sepertinya YP ini tidak kuat mengangkat secara besar-besaran karena akumulasi masih cukup kecil yaitu 500 juta dibanding yang lainnya kemudian kalau kita lihat dari money flow-nya di sini dilihat nah ini ada money flow yang cukup oke tapi sangat kecil ya Bapak Ibu jadi masih ada potensi dia turun lagi ke bawah sehingga money flow-nya lanjut lagi naik ke atas karena retail-retail jualan ke bandar di sini ceritanya sudah jualan sedikit pembelinya adalah institusi dan juga zombinya sedikit jadi opms menarik tapi tunggu di area bawah kalau kita lihat di sini ini ada support ya Bapak Ibu di area 130 sampai dengan 136 dan penurunannya sekitar 10 5 sampai dengan 10 9 persennya Bapak Ibu jadi ada potensi besok lanjut turun dan ada gejolak mungkin akan dibawa turun kembali sampai area sini kemudian baru naik lagi sampai area 160-an untuk resisten terdekatnya Bapak Bapak Ibu bisa lihat di sini mungkin ini sebagai resisten yaitu menutup gap kita lihat lagi saya satu jam ya di sini adalah resisten di area 160 jadi ada potensi gambar akan seperti ini Bapak Ibu turun dulu ada gejolak kemudian lanjut lagi naik ke atas seperti itu Bapak Ibu jadi opms menarik untuk jangka pendek tapi di area support dan jangka menengah tidak menarik karena ada potensi lanjut lagi turun lagi ke bawah karena ada distribusi yang masih masif seperti itu Bapak Ibu untuk scalping juga menarik untuk di area bawah untuk di area sekarang tidak menarik karena ada potensi potensi kuat dilanjut ke area 130-an seperti itu Oke dan terakhir saya mau membahas untuk saham DRMA karena ada viewers yang mereka menanyakan mengenai saham DRMA untuk dan disini kita lihat ada distribusi besar Bapak Ibu dari IF yang sangat besar dan sangat masif ini sepertinya sudah sepertinya bandar nilainya sangat besar dibanding yang lain pembelinya adalah CC BK GR ini retail sepertinya masih kurang menarik Bapak Ibu yang mau kamu pantau DRMA tapi di sini bisa lihat sekarang sedang ada di support di sini di sini supportnya 660 sampai dengan area 675 jadi masih ada potensi mungkin ada gejolak sementara naik ke resisten terdekatnya yaitu di area sini 735 tapi ini hanya spekulasi saja Bapak Ibu karena masih ada distribusi besar jadi kalau Bapak Ibu mau beli mungkin bisa seperti ini tapi ada potensi lanjut lagi turun ke bawah kalau kita tarik dari bawah sini bottoming dengan Fibonacci Retracement bottomnya ke sini karena sudah break of structure ada potensi Bapak Ibu bisa pantau di area sini ini ada ini adalah area yang sangat menarik dan saya pernah jelaskan di di analisa teknikal belajar belajar analisa teknikal ini adalah area yang menarik yaitu area Fibonacci 38,2 kemudian area beteming dari tanggal 4 Juli sampai 5 Juli jadi ada potensi DRMA ke situ dulu baru lanjut naik ke atas menuju target di 61,8 lagi di area atas ini harga 720-an seperti itu Bapak Ibu jadi untuk yang mau beli DRMA saya sarankan Bapak Ibu tunggu di area area 640 sampai dengan area 625 seperti itu kalau kita cek dari maniflownya ini masih cenderung distribusi Bapak Ibu jadi ada potensi ini kenaikan sementara mungkin tidak jadi ke atas malah lanjut lanjut lagi ke bawah di area 630-an seperti itu jadi DRMA menarik untuk jangka menengah kalau di area area sini untuk harga sekarang tidak menarik untuk scalping tidak menarik juga untuk jangka pendek dan jangka menengah seperti itu Bapak Ibu semoga membantu untuk yang bertanya mengenai DRMA Oke sekian pembahasan dari saya semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja ingin saya bahas kedepannya mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu Selamat malam